Pembesar korban keracunan ikan pindang di Cianjur, Jawa Barat, kondisinya saat ini sudah mulai membaik dan diperbolehkan pulang. Dari 52 korban yang dirawat di Puskesmas Sindangbarang, hari ini tinggal 7 korban yang masih diberikan perawatan intensif di Puskesmas. Satu persatu korbannya mengalami keracunan ikan pindang di Kabupaten Cianjur minggu pagi, sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing karena kondisi para korban sudah membaik dan sudah tidak mengalami mual dan muntah serta BAB, hanya tinggal kondisi lemas. Dari data Puskesmas Sindangbarang, ada 52 warga yang dirawat di Puskesmas Sindangbarang. Namun pagi ini para korban keracunan mulai diperbolehkan pulang dan tinggal 7 korban yang masih berada di ruang Ina Puskesmas Sindangbarang. Karena masih mengalami mual dan sedikit muntah serta BAB. Selain itu, sebagian korban yang jarak tempuhnya jauh dari Puskesmas, masih dirawat di rumahnya masing-masing dan dipantau langsung oleh petugas Puskesmas. Barang bukti harus hasil kita pendidikan di lapangan dan didapatkan dari penjual, itu ada mungkin sisa-sisa makanan. Sekarang kita sudah amankan dan kita serahkan kepada dinas kesehatan, karena untuk di uji lab. Karena mungkin juga tidak bisa sehari-dua hari, mungkin dalam waktu seminggu lah. Seminggu mungkin ada hasilnya. Apa yang tergantung daripada BAB tersebut? Yang mungkin yang diduga adalah sebagai penyebab daripada keracunannya. Pak, yang tiga pedagang ini sempat dilakukan pemeriksaan dan kini mereka ada penahanan atau bagaimana Pak? Statusnya seperti ya? Untuk yang tiga orang ini kan masih diduga, kita juga, ya karena ini adalah pedagang yang biasa di situ, ya kalau kita misalnya mencurigai dia sebagai yang sengaja, saya kira mungkin ya kita masih dalam penyelidikan. Sementara itu pihak Polsek Sindang Barang saat ini masih menyelidiki penyebab keracunan. Kepolisian saat ini sudah memeriksa tiga orang pedagang ikan pindang. Sedangkan sampel ikan pindang yang menjadi penyebab keracunan sudah diserahkan ke Dinas Kesehatan Cianjur untuk di uji laboratorium dan hasilnya bisa diketahui 10 hari ke depan. Heri Setiawan, Bandung TV